Selamat datang kembali di Tretan Barbersup Bersama saya hair stylist Tretan Eh, Tretan hair stylist muslim Kali ini lagi-lagi bersama korban lama kita ya Oza, anda serius nih ya Dia tuh ngejapri saya Dia, bang kapan cukurnya bang? Gue udah gatel katanya, udah risih katanya, dia mau cukur Kenapa anda memilih menyerahkan diri ke pihak yang berwajib ini? Jadi kan sebenernya gue mau memberi kesempatan juga bang ya kan Pertama, gue dateng dengan niat French Cut Kata orang komen Bang, lu kenapa potong Kim Jong Un gitu kata orang di Instagram gue Yang kemarin ya Yang kedua kan kita coba Ahmad Dhani season 1 ekspantor Itu udah jelas banget tuh, gue ngasih fotonya kan Hasil lebih kenasar kata orang gitu Makanya hari ini gue dateng dengan request yang lebih kan gue mikir Lebih spesifik ya Lebih spesifik dan ini gimana supaya bang muslim ini gak banyak kesempatan untuk salah gitu Oke Tadinya gue mau botak pelontos tadinya Cuma takutnya Terlalu gampang Ntar bawaannya gue jadi pengen nanyain orang muslim perawan apa enggak kaya gitu kan Waduhuuu Jadi, gue yang penting sekarang rapi aja bang Karena kan ini akhir tahun-akhir tahun gini biasanya kan Banyak acara-acara formal gue harus dateng dengan rambut yang rapi Dan terutama anak jaksel tuh rambut harus rapi Tau gak kenapa anak jaksel harus rapi? Kenapa tuh? Karena keluarga kita di rumah udah gak rapi gitu Nah Jadi Setidaknya ada yang rapi di rambutnya Setidaknya ada yang rapi Setidaknya ada yang rapi Jadi sekarang Modelnya apa gue sebenernya bebas Yang penting Tolong yang rapi Yang kalo kita pake jas tuh masuk gitu Oh karena katanya tadi itu sempet bilang mau ada acara formal ya Acara formal, akhir tahun biasanya ada acara formal tuh Oke Berarti kali ini requestnya adalah yang penting formal Yang penting formal Rambut formal Saya akan ambilin Ini dulu Kalo dulu kan pake sarung Nah Itu lawas Kita sekarang Pake baju pasien Karena saya anggap orang yang disini adalah pasien Iya 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 Oke Dia sudah memakai baju pasien Ini tandanya Sudah siap Transformation ya Kita hari ini Karena dia formal Kita langsung aja Korea Taiwan Korea Taiwan Korea Taiwan Korea Taiwan Eh enggak Taiwan style Itu ada tuh Mulet Mulet itu belum pernah mulet Oh mulet belum Mulet terapi ya Iya Ini muletnya mulet 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 cu Jadi ini nanti aku Eh enggak boleh Anda tidak boleh Tahu apa yang terjadi Oke langsung kita Sikat Wah 3 detik langsung ada Langsung ada keraguan Enggak gue Enggak gue Pas gini Duh Enggak gue Enggaris 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 Ini bro Kesalahanku dari awal kemarin itu Kita enggak pakai penggaris Oh jadi ukurannya kurang presisi Iya Nah Nah gini kan bisa nih Tuh Emang kita ini konsepnya Muletnya bukan Thailand Ini lebih ke Bangladesh Mulet banglades 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 Hai lebih mirip ini ya korban ini kemarin bullying di guna-guna darbat ini pahla enti bro yang ini kok sayangnya salah tiba-tiba berarti genetik orang tua saya tuh, yang disalahkan kaya kena baco bukan bulet, kaya kena baco yah dani lagi dong terjadi kalau orang komen loloks lagi aduh bro enggak tapi kali ini tenang kalaupun ini kurang bener saya punya temen yang bisa membantu oh ada temen yang membantu sekarang wah makanya saya juga bingung kok, saya minta rapi dikasih mulet mulet sendiri setelah konsep juga kurang formal sebetulnya tenang, saya sudah membagikan temen saya bang, sini bang, masuk bang wah hadir ini dia juru selamat gimana? ini adalah bang yanus halo bang yanus dia hair stylist hair stylist dan barber ya berarti barber ya dia nyukurin aril agnes katanya siang-siang telpon dia nyukurin saya dong, cumpah deh tadi cerita ditelepon agnes tapi biasanya dia mau cukur dimana apa kemarin juragan 99 ya cukur di bandara juga jadi dia oh dimana aja bisa ya jadi di bandara di tempat nyekin itu bareng juragan tapi sebenernya nyukur di bandara bener gua aman aja bang kenapa? asal jangan pas ada fans nct jemput kan takutnya takutnya kan sempit oke, langsung bayanus jadi siang itu mintanya formal tadi tadi mintanya gimana nih? pokoknya gaya rambut formal aja yang cocok untuk acara-acara resmi gitu kalau ini kan lebih ke acara-acara acetan perkampungan tapi siang itu yang tipis-tipis dan pakai jas itu cocok oh oke gimana nih bang? siapa kan bawa alat juga gak bang? bawa, bawa, bawa pakai alat saya nih alat dia aja yang lebih lengkap sponsnya kayak spon sebegas-begas pecah gua cuci piring tuh ada itunya bro wah pakai kan nyambung sama ini mau pakai juga gak? gak usah bang saya atasnya harus dibasahin harus air dulu ya ini supaya kita ngecek dulu rambutnya bagusnya diapain nih hmm secara alat juga bang muslim itu sebenarnya udah profesional profesional banget standartnya bukan standart yang sembarangan nih oke jadi pertama kita bagian sini dulu kiri dulu ya kiri dulu oke nah ini kan rencananya mau dibikin mulet ya? sebenarnya bagus cuma untuk formal kan dia karena belaknya panjang jadi kurang formal gitu nah jadi ini kita habisin sampe atas dulu berarti emang kepalanya nih bang iya itu baru-baru sebelumnya itu pinjam sisir kepala saya lumayan berpasaran iya lumayan menantang kelainan nih sudah kecil gitu enggak enggak ini proporsional itu iya sebenarnya kalo kalo ada garisnya juga oke aman sih ha? diginiin sih iya iya dibandai ambil batas bawainya sampe garis yang bang muslim bikin oke menyesuaikan ya menyesuaikan nah bagian kuping gue punya ditekuk dulu gitu gitu langsung habisin ke belakang gitu iya oh iya terus kita harus rajin-rajin bersihin nih bang muslim supaya supaya kita tau kadang tuh rambut-rambut yang udah kepotong dia masih nempel oh nah jadi nutupin hotline nya iya jadi kita kalo udah kita bersihin kita tau yang mana yang udah kepotong yang mana yang belum terus kita cek dari depan oke kita cek ininya udah cukup rapi tapi harus benar-benar diliat dari depan mukanya bang gimana itu nah jadi keliatan tuh rapi atau misal misal ada yang sini oh sini masih kurang dipotong nanti kita potong lagi gitu cukup nih garis-garis emang tanda lahir ini dia garis kepalanya tapi ini kiri-kanannya emang harus dipastikan equal ya bang iya itu biar bervolume bang iya biar kita tau arahnya kemana nih rambutnya iya terus tadi kan udah dijepit lama kan jadi rambutnya agak nekuk oke iya 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 diangkat sih bisa bisa aja biasa suka pakai produk ini gak? nah belum sih sejauh ini sih jarang ya jarang pakai pep soden biasa dia tampilnya bisa sih jadi kita, ntar kita tekstur atasnya sama kita kurangin panjangnya sedikit soalnya kan kalo kaya gini kan eh eh kepanjangan terus gak rapi gak keliatan teksturnya gitu kalau kaya pomade saya mesti belum berani pake soalnya kenapa? pak ke temen saya pake pomade di fitnah� pelecehan seksual di twitter jadi Seperti... Selurus-selurus aja gitu Kita pendekin atasnya dulu ya Oke, pendekin atas Kenapa gini-gini nggak langsung pakai alat? Nggak, kalau ini kan dia ada teksturnya nih, set Oh iya Jadi mendekin sambil ada teksturnya sedikit Jadi nggak kaku rambutnya Bisa, bisa, bisa Ini aman, ini aman Proses udah enak nih Jadi ambil kayak gini 45 derajat Jadi tek 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 Ini soalnya sekalian juru selamat, sekalian pelatihan Pakai wik lah Ambilnya harus-harus pakai sisir Ya Nah Ya It's Tunggu It Gini ya? Kayak mau nusuk Kayak orang mau nyoder Jari manis Kumpul Ya Sembalik tangan Nah Iya Kayak orang ngondek nih bro Ini bang aja bang Ya udah nggak apa-apa, coba Nah Pelan-pelan aja Nah Nah, bener Nah Kayak ininya ketupat tuh Jadi kadang itu kita harus Harus Jangan potong Jangan cuma ngikutin Bentuk rambutnya gitu Tapi Jadi harus Bisa kita maksimalin Seberapa maksimal dia Kalo ngelawan rambut gitu Ini juga Jadi jangan template Waktu potong rambut Jangan template ya Dan ini juga menjadi pelajaran ya Kalo cukur rambut tuh Yang tau tuh Rambut itu itu capsternya Jadi ente jangan request Makanya next night jangan request Saya mau gini-gini Itu jangan bro Tinggal dateng Mas Yang tau pala ente Yang tau tekstur rambut ente Itu hair stylist ya Hairstylist ya sebenernya Jadi kalo ente cukur rambut Mas Gitu doang aja Mas, oke Pasang gitu ya Soalnya kita harus Mikirin juga Misalnya Orang yang kita potong Dia nggak pakai produk Rambutnya Kayak gimana jatuhnya gitu Nggak pakai pomek atau apa Gel gitu ya Hehehe Bagus Wah Kalo gue nggak mandi sih Kalo gue nggak mandi sih Kalo gue Sayang feliz Kalo dia Kalo dia nggak megang vet Terus hanteng cewek pik Tuh Tuh Gak kayak ini Siap nih Hanya Geraldine ya Oke Thank you Sama-sama Muasa baru di rambut saya ini Saya nggak ditinggin Ada mulet tadi Mulet-mulet Tidak formal gitu Oke Jadi Sekali lagi Terima kasih Bang Yanus Bang Yanus adalah Guru saya juga Dalam hair stylist Kedepannya berarti Kalo saya butuh sampean Darurat Tinggal datang berarti ya Iya Untuk juru selamat ya Dan anda adalah First customer First savior berarti Orang yang diselamatkan pertama Oke Sampai ketemu di Ceretan Barbershop Selanjutnya Terima kasih Hai To